Shalom Alehem sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau Lalan Malolo Langapuang Matua. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sejarah ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menonton. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you and let's go watching. Ya, kalau menanggapi tentunya, tentang apologet-apologet kamar sebelah ini, ya saya rasa memang sih kebanyakan dari mereka hanya mengulas atau membahas tentang apa namanya, apologet Kristen mengarah ke apa ya, ke perorangan atau pribadi gitu ya. Tidak pernah mereka membahas tentang tuduhan-tuduhan orang-orang Kristen tentang Al-Quran gitu. Seharusnya mereka membahas itu kan. Mereka apa, mereka ini, mereka jelaskan gitu apa yang salah pemikiran orang Kristen gitu. Tentang Al-Quran mereka gitu. Seperti kita yang selama ini ya udah seperti makan orang Indonesia makan nasi ap, nasi pakai ayam ya kan, sudah menjadi makanan sehari-hari, dituduh Tuhan tiga kan, baru dituduh menyembah patung, kan itu biasa tuduhan-tuduhan mereka kepada Kristenan kan, bilang Yesus nggak disalib gitu. Yang saya paling bego, itu yang paling, yang nggak bisa saya terima dengan nalar, tuduhan Yesus nggak disalib bu. Ya, ini sama saja, kita nggak percaya Indonesia merdeka tahun 1945 bu. Bayangkan saja bu, Indonesia saja, kita kan punya sejarah juga kan, kita pun tidak hidup atau lahir di zaman Indonesia merdeka kan, kita masih hidup di zaman sudah merdeka gitu, bayangkan saja. Indonesia baru merdeka, nggak sampai 100 tahun, taruhlah 70 tahun kan, ya kan. Kita tahu, Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus 1945, ya kak. Ini, kalau ada orang-orang yang berdeka. Ya memang mereka kan adalah histori dan tidak sesuai dengan sejarah. Iya bu, sebentar. Iya, jadi, jangankan penyaribang Kristus kan, Indonesia merdeka selama 70 tahun, kita yakini itu, walaupun kita tidak melihat, gitu, tidak melihat atau sebagai saksi gitu kan, tidak hidup di zaman Indonesia merdeka, kita yakini itu kan, baru 70 tahun Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, kita yakini itu. Ini, mereka tidak percaya, usahnya ada penyadupan Kristus itu. Padahal serisi dari abad 1 ke abad ke 6, ya. 6, taruhlah ke 7, ya, taruhlah ke 6. 500 tahun, bayang, 500 tahun. 500 tahun, coba. Jadi, kalau mereka tidak percaya, Yesus itu tidak disalib. Sama saja mereka tidak usah lagi percaya Indonesia merdeka tahun 1945. Itu saja yang nggak bisa dibantah, gitu. Karena sudah 500 tahun jaraknya, gitu. Dan bisa diselidiki, kita tinggal pergi saja ke Israel. Masih ada, itu ibaratnya tempat-tempat yang masih mendukung fakta itu, gitu kan. Masih bisa kita jumpai seperti, apa, kayak, itu, Bukit Golgota itu masih ada, gitu kan. Nah, itu. So, inilah yang saya bingungnya dari pikiran umat muslim Indonesia, ya. Bayangin, sejarah 70 tahun Indonesia merdeka, mereka terima. Mereka terima itu, ya kan. Ini kenapa mereka tidak bisa terima bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Sudah 500 tahun dari kitab mereka, gitu. Ini kan sudah kekonyolan, kalau saya rasa itu kekonyolan, gitu. Itu yang nggak bisa dibantah, kalau menurut saya, gitu ya. Sudah jelas itu peristiwa nyata, valid, ada buktinya, gitu. Ini karena datang kitab yang bilang tidak disalib, mereka percaya, gitu kan. Kan konyol memang, kalau menurut saya, gitu. Jadi, kalau saya lihat yang sebelah ini, gitu, sudah ibaratnya sudah nggak punya nalar atau logika, kalau menurut saya, ya. Karena suatu peristiwa atau fakta itu tidak yang sesuai dengan sejarah dan tidak bisa dibantah. Itu seharusnya nggak usah dibahas lagi, gitu ya. Masa yang dibahas sudah jelas itu terjadi, gitu kan. Malah dibantah, gitu. Jadi, kalau menurut, kalau serang saya, Muslim, lebih baiklah kamu tidak percaya bahwa Indonesia Merdeka tahun 1945 daripada, apa, membantah, daripada tidak, apa, membantah Tuhan Yesus tidak disalib, gitu. Sama saja itu, ibaratnya. Kamu jangan lagi percaya itu Indonesia Merdeka tahun 1945. Itu saja, budak saya. Ya, oke. Silakan, Pak, kritisi Omnivora. Saya turunkan dulu ya, Pak Jo. Teman-teman, habis ini saya tutup ya, soalnya sudah kelamaan. Silakan, Pak. Selanjutnya, Jopi, nih. Jadi, tadi banyak bantahan yang ditolak oleh Bu Sofi. Tanya yang satu tadi itu tentang lumpur hitam itu, kan. Apa? Matahari terbenam di lumpur hitam. Itu biasa dikatakan sebagai bukan info ilmiah, bukan info sains. Dibantah dengan mengatakan itu info fenomenologi atau info empirik. Dari siapa ini? Sulkar Nain, ya. Sulkar Nain di Alkafi, itu. Tapi, ya, tidak, meskipun terkurang satu, ya, memang Bu Sofi masih banyak bahan bantahan, materi-materi bantahannya. Ya, memang banyak bantahan dari segi, dari segi apa kan, ayat-ayat Quran itu tidak, tadi dikatakan tidak kronologis. Ya, ya, memang malu juga tidak kronologis, karena kan, turunnya kan berdasarkan situasi, berdasarkan kejadian atau persoalan yang dihadapi oleh Nadi. Berdasarkan kebutuhan, ayatnya turun. Ya, ya, gitu. Ya, makanya kan Adam ada di surah mana, Adam ada di surah mana juga, ya. Paham? Ya, itu saja Bu Sofi, Alkafi tadi. Sulkar Nain. Oke, oke, habis, ya, saya habis enam ini, saya nggak terima yang lain, ya. Sorry, teman-teman, soalnya sudah kelamaan, kita akan tutup. Memang masih banyak banget yang masuk penuh, ya. Silakan, Pak Siahaan. Shalom, Ibu Sofi Atul. Shalom, shalom. Yang diberkati. Terima kasih. Saya juga pernah di MDM, konsultasinya mereka itu, saya bilang gini, Ibu, Dengan segala paparan yang disampaikan Bu Sofi Atul itu, kalian harusnya sudah melongo kebenaran yang sebenarnya. Tetapi kenapa kalian begitu benci sama Rasul Paulus? Sebenarnya, di akun kalian pun, tentang Rasul Paulus itu banyak yang kalian tiru, hanya kalian tilap-tilap. Lalu kalian potong-potong. Kenapa harus selalu ada dalam kurung? Dan kenapa kalian bilang Isa Almas itu sama dengan Yesus? Itu jauh. Pernah disampaikan Ibu Sofi Atul, saya bilang. Itu jauh itu kalian, kisah itu yang kalian buat itu, saya bilang. Jadi saya bilang begini, Bu. Nanti tolong dikembangkan lagi. Bagi saya, 20 tahun lalu, pernah kami di fisik berbicara, belum ada jaman internet ini, saya bilang. Itu saya pernah ngomong, bahwa Mr. M itu bukan sebagai tokoh agama, tetapi tokoh yang mencoba mempersatukan bangsa Arab, Jajiria, untuk kebencian dia melihat Eropa menguasai Arab. Jadi bagi saya itu, mohon maaf saya bilang, itu bukan tokoh agama. Hanya dia menopang ayat-ayat Alkitab atau Bibel dipotong-potong, sehingga dia bisa memperoleh popularitas pada zaman itu. Itu sebenarnya. Dan ditipu lagi setelah 200 tahun Muhammad mati, diaturlah itu. Kalian tahu nggak perang Yamama saya bilang? Nanti semakin dicarahkan lagi, Bu, tentang apa yang terjadi setelah 200 tahun mati si Muhammad, Mr. M itu. Supaya mereka dan kita juga orang Kristen semakin dicarahkan, Bu. Makasih, Bu. Shalom. Ya, Shalom. Nanti ikuti ya, waktu Indonesia nanti berarti malam, waktu Indonesia malam, jam 10 malam, waktu Indonesia nanti saya dengan Rabi Brian Belucci, saya akan menerjemahkan. Tapi sebelumnya mungkin nanti kita akan panggil dulu Hussein, teman-teman. Kita akan kumpulkan donasi ya untuk tiga keluarga, karena kita membantu keluarga-keluarga murtadin yang imigran. Mungkin nanti mulai dari jam berarti jam, mungkin nanti ya, perkira rasa jam 9 malam, waktu Indonesia bagian barat ya, waktu Jakarta nanti Anda tunggu, kita akan live siaran langsung. Tadi sampai mana ya? Ya, silakan Pak Pet M, terus gue kasih kesempatan Yubi yang terakhir. Setelah itu Bu Dewi sebentar aja kali ya, silakan Pak Pet M. Selamat siang. Siang, siang Pak. Siang Pak, silakan Pak. Iya, iya. Saya tanggapi video-video nandar itu tidak ada ngomong yang benar dan tidak ada pengetahuan yang kita dapat. Kalau saya bendinkan, karena saya juga sering ikutin debatan antara Chris Price dengan pemuka-pemuka agama di dunia ini yang sering masuk ke channelnya Christian Price. Jadi mereka coba menghindar dari kitab yang mereka yakini. Dan mereka tidak sanggup untuk memberikan bukti-bukti apa yang mereka yakini dalam kitab mereka. Jadi saya sering komen juga, nandar lebih banyak belajar, belajar sejarah, sehingga lu lebih pintar. Jangan asal bicara, karena kesempatan yang diberikan kau bisa bernapas hari ini untuk pertobatan. Karena banyak teman-teman saya yang dari sebelah itu, begitu mereka menghujat, besoknya mereka udah nggak ada. Jadi saya hanya berharap jangan sampai kejadian-kejadian itu akan terjadi kayak orang-orang yang tidak percaya, jangan menghujat. Karena masih ada kesempatan untuk mereka bertobat. Itu aja Bu, selamat siang Bu Sopi, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Silahkan, ini ada dua muslim di sini ya, Yubi sama Alawan. Atau kita ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi ada yang mau disampaikan sebelum kita ke muslim? Kita nggak bisa lama-lama ya, kalian muslim kalau mau debat dengan saya. Kita kasih waktu nanti. Soalnya saya mau keluar nih. Ya, silahkan Bu Dewi. Ya, saya sebentar saja Bu Sopi. Ya, menanggapi nandar tadi ya Bu Sopi. Memang, apa namanya, kita dengan mereka itu memang keturunan yang berbeda Bu Sopi. Kita adalah keturunan ningrat, darah kita biru, anak raja dari segala raja. Tentu saja kita mempunyai sopan santun, mempunyai nilai-nilai moral yang lebih tinggi daripada mereka. Kalau mereka kan, ya bisa dibilang anak begundal lah. Mereka juga miskin ya. Miskin karena ya namanya kalau anak raja kan segala kita punya. Segalanya asli yang mahal-mahal gitu ya. Jadi mereka hanya bisa seperti itu. Dan kalau kita, apa namanya, mengingat-ingat kembali awal-awal, apa namanya, hamba-hamba Tuhan mempersilahkan mereka masuk. Hamba-hamba Tuhan itu memanggil mereka dengan Pak, dengan Mas Aditya, Mas Nandar, Pak Nandar, dan sebagainya. Tetapi karena mereka itu memang aslinya seperti itu, ya mereka enggak bisa diberi hal-hal yang baik itu enggak bisa. Karena mereka terbiasa sakar PDW, terbiasa, maaf-maaf ya kalau orang hidup di jalanan itu enggak punya aturan gitu, suka-suka gitu loh. Jadi mereka enggak punya standar moral. Dan mereka membuat Youtube itu untuk, apa namanya, untuk menyerang iman Kristen. Tetapi yang mereka bicarakan itu pribadi Bu Sofi, pribadi siapa, siapa. Jadi mereka menunjukkan diri mereka sendiri itu siapa mereka gitu loh. Dan mereka itu juga, saya lihat semuanya ya, hampir semuanya itu mengalami gangguan, apa namanya, hiperaktif. Apa itu? Ngatanya kalau ada orang bicara, mereka itu enggak mau mendengar, selalu mau ngomong, selalu mau ngomong gitu. Jadi kami sebagai netizen itu mau mendengar yang mana itu kesulitan dan itu semuanya gitu. Sekalipun ditegur berkali-kali, mereka tetap seperti itu gitu. Dan jadi ini Bu Sofi juga kadang-kadang terpancing gitu ya, langsung menjawab-menjawab gitu ya. Ya Bu Sofi bisa lebih ini biar kami juga mendengar gitu. Maksudnya mendengar dengan jernih gitu ya Bu Sofi. Dan tadi yang sudah dibilang Pak siapa gitu, kita itu mempunyai sukacita yang berlimpah-limpah gitu. Mereka enggak tahu bahwa seperti apapun mereka menyerang, kita itu tetap sukacita. Ya gitu aja ya Bu Sofi, terima kasih. Thank you, thank you. Ini yang terakhir, silakan Yubi. Apa yang mau kamu katakan? Ini udah mau tutup Bu Sofi. Iya lah, gue udah dari tadi. Tidak ambil dua jam ini. Yaudah ntar, kapan-kapan lagi aja deh. Eh, ngapain lu masuk? Ya kirain tadi masih lanjut. Nau kan aku menanggapi si bibir monyong. Kamu ada yang mau dikatakan nggak? Tentang bibir monyong. Gada-gada, gak ada diskusi gitu ya. Nanti diskusi. Aku mau keluar. Yaudah yang mau katakan. Awan, kamu mau ngomong apa, Awan? Ya kan mau tuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sofi, saya tagi janji kamu sama Zakaria Butros. Kamu ingin importin kamu sama Usama Dakdok. Abunah Zakaria belum bisa kita kontak lagi. Coba dengarkan. Abunah Zakaria itu di ID. Zakaria Butros itu yang sodorkan kamu. Kamu sodorkan ke saya, pemain impor Zakaria Butros. Zakaria Butros debat sama saya. Sekarang saya tagi janji kamu itu. Waktunya nggak bisa. Kamu mau nggak sama Usama Dakdok? Kita aturin waktu. Saya mau tantang dulu Zakaria Butros. Kalian ini sudah tantang-tantang saya. Cari pemain impor. Terus kamu menyesi janji kamu. Sepak kita itu banyak. Kamu mau Usama Dakdok? Kamu mau sama Hussein? Zakaria Butrosnya dulu sini. Zakaria Butrosnya itu jangan penakut begitu dengan saya. Hah? Dia takut saya. Makanya dia takut sama saya. Bentar, bentar. Bentar ya. Gue tegesin sama lo ya, Wan. Abunah Zakaria Butros itu kepalanya dihargai 65 juta dolar sama kalian muslim. Tidak ada soal. Nggak, nggak, nggak. Sekarang siapa yang mengatakan Abunah Zakaria Butros takut sama lo. Siapa yang menawarkan lo aja? Nggak ada. Kita lagi menawarkan abunah Zakaria Butros itu di ID. Ho. Kamu tahu beda waktu antara West Coast dan East Coast. Kamu ngerti nggak? Saya ikut waktunya. Dia siap. Makanya aku bilang. Aku kan sudah ngomong lewat edis. Bentar, kamu diam dulu. Jadi... Saya sudah kasih edis waktu. Atur waktu kamu dengan Usama Dagdok. Usama Dagdok lebih banyak waktu. Siap. Kalau lo siap, Sabtu ini kita jabanin. Besok, besok Sabtu kita jabanin dengan Usama Dagdok. Sebentar ya. Satu-satu gantian ya, Sofya. Pertama dulu begini. Kenapa saya antusias dengan... Lu mau nggak Sabtu ini dengan Usama Dagdok? Udah itu aja. Ganti-ganti-ganti. Ganti-ganti-ganti. Dengerin dulu, dengerin. Yang menawarkan Zakaria Butros debat bahasa Arab dengan saya itu kamu. Bukan saya. Usama Dagdok itu orang Arab, Alwan. Dengar dulu. Lu mau nggak Sabtu ini dengan Usama Dagdok? Kenapa saya mau dengan Zakaria Butros? Besok berarti itu. Kenapa saya mau dengan Zakaria Butros? Karena itu kesempatan buat saya mematahkan kepalanya di hadapan kalian-kalian. Manah bisa, Wan. Saya tanya ya. Saya tanya. Saya kasih tahu kamu ya. Islam. Jangan suka di New York, Sofya. Islam agama dongeng. Sampai kapanpun tidak akan pernah menang melawan berisik. Terjemahan ditanya hanya ngerumpi di... Saya tantang kamu sekarang, Alwan. Kamu sebutkan tiga kelebihan. Gini-gini, gini, gini. Udah kamu sama aku. Kamu sama aku. Kamu sama aku. Zakaria Butros. Sekarang kebetakutan mau kencing-kencing ya. Zakaria Butros. Kamu semua kencing-kencing berhadapan dengan saya. Kamu sama aku aja. Sekarang tunjukkan ya. Kamu tunjukkan. Kamu kan mengatakan. Dengarkan. Dengan kontoki. Kita selirkan. Kamu sama aku aja. Kamu sama aku. Kalau sampai kamu sering ditutup tidak muncul di hadapan saya. Kamu. 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 Kasih dengan Edis. Saya tantang kamu dengan Usama Dagdok. Waktunya lebih fleksibel. Kita sudah bisa atur dengan Usama Dagdok. Kamu tidak menanggapi. Artinya kamu takut dengan Usama Dagdok. Abuna Zakaria itu seorang pendeta. Waktunya cukup padat. Ngerti kamu. Dia itu punya TV satelit. Kalau kamu mau. Aku sudah kasih Edis itu sudah jauh-jauh hari. Dis. Katakan sama si Alwan. Usama Dagdok sudah siap. Kamu tinggal atur waktunya. Kamu mengatakan. Iya. Tapi kamu belum kasih kita waktunya lewat Edis. Artinya itu kamu yang penakut. Sekarang gini aja. Kamu sama aku di sini. Ini yang tidak bisa dijawab oleh orang muslim. Kamu bisa menangkap. Bagi terjemahan seperti kamu bisa menangkap apa. Ilmu sampai di mana. Kemampuan kamu. Tidak usah ngomong ilmu. Moral. Moral. Kamu aku tanya ya. Aku tanya ya. Aku tanya sama kamu. Kamu sebutkan tiga kemuliaan kelebihan nabimu dibandingin Tuhan Yesusku. Kamu sebutin tiga. Kamu sebutkan tiga kelebihan nabimu Muhammad. Moralnya. Ajarannya. Dibandingkan Yesus. Silahkan kamu sebutkan. Iya. Jadi jurus mute kamu. Jurus menurunkan kamu. Itu yang kamu pakai di sini. Yang kamu andalkan. Kamu. Ini ruang saya. Kamu berharap diskusi. Ini ruang saya. Suka-suka saya. Diskusi dengan. Ini ruang saya. Suka-suka saya. Kamu masuk di saya tuan rumahnya. Streamyatnya saya ini. Ini streamyat saya punya. Kalau kamu gak suka. Lu urusin aja streamyat lu sendiri. Gue aja gak pernah lihat channel lu. Kalau kamu masuk di ruangan saya. Saya yang ngatur. Kamu ikut saya. Sekarang saya tanya. Sekali lagi saya akan naikkan kamu. Sebutkan tiga kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Moralnya atau ajarannya. Kamu sebutin tiga aja kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Silahkan. Wah itu kan. Belajar jujur saja gak bisa kamu. Belajar adil saja gak bisa coba. Pasti sedikit lagi saya akan diturunkan. Kamu sebutkan tiga kelebihan moral ajaran nabimu dibandingin Yesus Kristus. Dua arah. Jangan cuma satu arah. Jangan cuma kamu bertanya. Saya menjawab. Kamu juga saya tanya. Harusnya begitu. Kalau kamu mau. Dua arah. Itu baru diskusi namanya. Kamu lihat saya di TikTok. Kalau tugas kamu cuma bertanya. Kamu lihat saya di TikTok. Saya tiga jam, empat jam. Menjawab pertanyaan muslim tentang Yesus dan tentang Alkitab. Saya tidak pernah lari ketika ditanya tentang Alkitab. Gak seperti kita puisi kamu. Kita pantunmu itu. Kamu saya tanya surah seratus aja gak bisa jelasin. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sebutkan tiga kelebihan Muhammad. Moralnya, ajarannya dibandingin Yesus. Kalau kamu tidak jawab. Ini kesempatan terakhir. Saya kick kamu. Pokoknya panggil Zakaria Butros yang penakut itu hadapi saya. Lalu saya hadapi lagi Usama DuckDuck yang pemain impor yang satunya itu. Saya hadapi dua-duanya. Kalian tidak usah buat. Tidak ada waktu lah. Sibuk lah. Sudah pakai pemain impor. Lari lagi. Gimana ceritanya kalian ini. Mampunya hanya ngerumpir di Zulung. Kamu mau jawab pertanyaan saya. Kalau mau diskusi Sofi. Ini kesempatan terakhir. Atau saya kipu diskusi. Ini sudah berdua loh ya. Ayo kita cari. Kita cari topik apa. Kamu ini pikir pakai otak. Jangan sih sufren. Sekarang kamu sudah saya naikkan berdua. Saya sudah kasih waktu kamu. Ini saya sudah mau pergi ini. Saya kasih waktu kamu loh Alwan. Masih ngeles aja loh. Sekarang silakan kamu jawab. Tiga kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Jawab. Masih ngeles aja loh. Tidak dikasih kesempatan berdua. Kita ini ngapain berdua di Srimiat ini. Yang lain aku turunin. Hah? Masih ngeles kamu. Bagaimana mungkin kamu menghadapi Zakaria Butros dan Usama Dahdok. Kalau kamu tidak bisa menghadapi pertanyaan saya. Silakan dijawab. Tiga kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Kamu katanya lebih pintar daripada muslim-muslim lainnya. Sekarang jawab. Apa kelebihan nabimu? Dari moralnya, dari ajarannya. Tiga saja kamu sebutin kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Ini kesempatan terakhir. Kamu tidak jawab. Saya tutup. Saya end broadcast ini. Saya jawab. Biar senang hati kamu ya. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak membeda-bedakan para Rasul. Aisa, Yesus, Muhammad. Semua mulia di sisi Allah SWT. Tidak ada yang Allah tidak membeda-bedakan Rasul. Allah tidak membeda-bedakan Rasul. Mereka ada dalam Al-Quran. Makanya baca Al-Quran. Biar kalian tanyaan saya bukan itu. Berarti nabimu Muhammad. Tentang keutamaan kan. Pertanyaan saya sebutkan tiga kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Kalau kamu tidak mampu, Yesus itu nabimu. Rasulullah nabi. Allah katakan dalam Al-Quran. Lalu, 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 Fari, Kuba, Ina, Mirus. Kamu tuh dengerin dulu. Dengerin. Jangan sisofrenia. Lu jangan sisofrenia. Kamu dengerin pertanyaan saya. Sebutkan tiga kelebihan keutamaan Muhammad dibandingkan Yesus. Jangan cerewet. Kamu jangan kemana-mana. Jangan suka belakang. Kalau kamu tidak bisa jawab, kamu bilang tidak bisa, tidak bisa jawab. Itu saja cukup. Mau diskusi, dijawab saja, takut. Sebutkan tiga kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Itu pertanyaan saya. Jangan lu cerama di sini. Menurut Al-Quran, Allah tidak menghidupkan para Rasul. Pertanyaan saya bukan itu. Sebutkan tiga kelebihan nabimu. Kan yang kamu tanyakan keutamaan Rasulullah daripada Yesus. Begitukan daripada Isa. Kamu tanya begitu tidak? Aisyah. Kamu tanya begitu kan? Saya menyebut-nyebut Aisyah. Saya tanya kapan saya menyebut Aisyah. Aisyah. Kok Aisyah? Kamu tanyakan apa? Keutamaan Yesus. Atau keutamaan Maksudkan? Saya tidak pernah menyebut Aisyah. Saya katakan, seluruh Nabi di mata Allah itu sama. Allah tidak mengatakan Al-Quran mengatakan Allah. Oke, berarti Nabi-Mu. Kamu tidak jawab pertanyaan saya, Allah. Cuma menyebut saja di sini. Tidak adil, tidak jujur, takut, panggil Zakaria. Dengar ya? Jadi ini Ustadz yang katanya dibangga-banggakan, yang katanya bisa berbahasa Arab, menyebutkan tiga kelebihan Muhammad saja tidak bisa teman-teman. Jadi saya sarankan Anda Muslim, Anda mulai pikir-pikir lagi deh, kalau ikut junjunganmu itu. Ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada dirimu. Kamu pikir, benar ya kata Bu Sofiatul, gue mengikuti ajaran Muhammad, moralnya Muhammad, apaan ya dibandingin Yesus? Apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus? Saya tanya. Ajarannya dan moralnya. Apa kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus secara ajaran dan moralnya? Itu yang saya tanyakan. Mereka mengatakan semoga Bu Sofiatul mendapatkan hidayah baik. Saya sudah mendapatkan hidayah bertahun-tahun yang lalu ketika saya ketemu Tuhan Yesus. Dan saya disembuhkan dari penyakit yang orang katakan tidak ada obatnya. Saya katakan teman-teman, sampai mudjar saya tidak akan percaya surga yang ditawarkan nabimu. Kesibukan para lelaki di surga adalah memecah perawan-perawan bidadari berdada montok. Kamu pikir saya begitu tolol sehingga percaya hal seperti ini? Apa kamu pikir saya punya gangguan jiwa, sisofrenia gitu, sehingga saya percaya huak seperti ini? Apakah kamu pikir saya begitu tolol untuk percaya kisah-kisah dongeng musah kesambar petir di dalam Quranmu? Apakah kamu pikir saya begitu tolol untuk percaya Isa Al-Masih dan Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Israel zaman Musa, sehingga orang Israel zaman Musa itu dihukum sama Tuhan, disambar petir? I'm not stupid to become a Muslim. Dan ini adalah pertanyaan yang harusnya Muslim Anda tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa moral dan ajaran Nabi yang harus aku ikuti? Sebutkan tiga saja, kamu komper. Ajaran moral apa yang Muhammad lakukan melebihi Yesus? Saya kasih tahu Anda, kelahirannya, Yesus tidak lahir dari air manihina. Menurut surat Asajadah ayat 4, bahwa semua keturunan Adam lahir dari air manihina. Yesus lahir bukan karena persetubuhan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di Islam tidak ada jawabannya. Islam mengatakan itu miracle mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan jawabannya dengan jelas. Darah Yesus yang tidak berasal dari penih manusia adalah satu-satunya darah yang berkuasa untuk menghapuskan dosamu dan dosa saya. Makanya dia tidak boleh lahir dari air manihina. Dia tidak boleh lahir dari penih Adam yang sudah tercemar dosa. Makanya Yesus bisa berkata begini, Minumlah, dia mengangkat cawan pada malam pascah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya tidak bisa ngomong gitu teman-teman. Darahnya Sofiator di PMI saja masih tanda tanya, bisa nyumbang apa enggak. Darahnya Sofiator tidak laku, tapi darah Yesus. Kalian baca kitab perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, perantara dari hukum Taurat adalah darah hewan atau darah binatang. Setiap tahun sekali umat Israel harus pergi dan mempersembahkan darah hewan sebagai korban penebusi dosa. Satu tahun sekali untuk menutupi dosanya. Di dalam perjanjian baru, di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum roh kehidupan, perantarannya bukan darah hewan, tapi darah Yesus yang bicara lebih kuat daripada darah Abel. Kalau Anda tidak percaya Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosamu, maka jangan harap, jangan menghayal kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai ngesot, kamu sehari sucut sampai jidatmu hitam. Tidak bakal kamu masuk ke kerajaan sorga. Karena Yesus berkata, aku telah turun dari sorga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Aku turun dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan berasal dari dunia ini, tapi kamu berasal dari dunia ini. Sebab itu tadi aku berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, yaitu anak Allah yang diutus Bapak ke dalam dunia, Sang Mesias, Tuhan penguasa langit dan bumi, kamu akan mati di dalam dosamu. Saya kasih tahu Anda teman-teman, ini Pak Piong terakhir ya Pak, habis ini kita tutup. Kalau kamu tidak percaya kematian Yesus, kamu tidak percaya ketuhanan Yesus, dan kamu tidak percaya dia bangkit pada hari yang ketiga, ini adalah Injil. Injil itu adalah Yesus Tuhan dalam rupa manusia, 1 Timotius 3 ayat 16. God manifest in the flesh. Jadi orang Muslim selalu bertanya kepada Soviatu, Soviatu siapa si Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir, Allah yang terlihatan. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat ketiga. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang kelihatan, dari Allah Bapak yang tidak bisa kelihatan. Allah Bapak tidak pernah kamu lihat, Yone 1 ayat 17 suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tetapi Sang Firman itu anak tunggal Allah, dia lah yang menyatakannya. Jadi yang bisa kamu lihat, Allah yang zohir, yang bisa berbicara dengan kamu itu, Yesus Sang Firman, Allah yang zohir. gambar yang kelihatan, dari Allah yang tidak kelihatan. Itulah Yesus. Jadi Yesus adalah Sang Firman yang menyatakan, siapa itu Bapak? Maka Yesus mengatakan, kepada Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kok kamu masih nanya Bapak itu di mana? Mengapa kamu tidak mengenal aku, Filipus? Bukankah kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak? Yohanes 6 ayat 45 berkata, Yesus mengatakan, mereka akan diajar oleh Allah sendiri. Kapan orang Israel diajar oleh Allah sendiri? Yaitu ketika Allah yang zohir, nusul jadi manusia. Maka kitab Yesaya 45 dikenapi, mereka akan disebut murid-murid Tuhan. Karena Tuhan sendiri nusul yang akan mengajar kita. Bukan yang lain, bukan Nabi yang mengajar kita. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Ya, saya tunjukkan sama teman-teman. Tuhan, saya buka al-kutab, silakan Pak Biong, ada yang mau disampaikan. Ya, sedikit saja Bu Sofi. Jadi memang tadi Ustaz Tawan tidak bisa menjabarkan, dan karena memang tidak ada, tidak bisa Bu ya. Kalau persamaan, tapi persamaan juga Nabi Isa, bukan dengan Tuhan Yesus. Nah, jangankan tiga Bu. Jadi Ibu terlalu banyak gitu. Kasih tiga. Seper empat saja, yang membedakan antara Tuhan Yesus dan manusia. Itu saja. Tidak usah tiga Bu, seperempat saja. Karena dia kudus melawan manusia. Jangankan tiga, itu saja sih Bu. Tadi saya ingin masuk karena melihat terlalu banyak kalau tiga perbedaan Bu. Seperempat saja. Tiga kelebihan. Ini karena muslim tidak bisa jawab gitu loh. Apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus gitu loh. Ya, makanya Bu. Seperti saja tidak usah tiga kelebihan, Bu. Ya, tadi kan saya katakan. Pertama kelahiran Yesus. Dia adalah kalimatuluh Al-Koha'ila Maryam. Dan rohullah. Dia adalah satu-satu yang berkira kalimatuluh dan rohullah. Dia adalah firman Allah yang turun nusul di dalam rahim Maria. Dan roh Allah itu sendiri. Jadi kanudah doh kudus. Kelahirannya suci. Makanya saya tanyakan. Loh katanya nabimu itu namanya tertulis di arsinya Allah. Kata Pak Dhani. Di alam malakut. Nama Muhammad tertulis sejajar di arsi. Di tahtanya Allah. Saya tanya. Loh waktu Muhammad lahir. Ada tidak malekat Jibril datang kepada Aminah? Mengatakan Aminah. Anak yang akan kau kandung. Adalah nabi yang termulia. Loh kurang-kurang tak boleh balik. Di Quran orang-kurang. Di hadis orang-kurang. Di sirah nabawi ya orang-kurang. Hanya Yohanes pembaptis. Dan Yesus Kristus yang ketika lahir. Malaikat datang kepada ibunya. Maria. Engkau akan mengandung dari roh kudus. Dan anak yang akan kau lahirkan. Akan disebut kudus. Anak Allah yang maha tinggi. The son of the living God. Kelahirannya suci. Makanya di dalam hadismu. Dikatakan roh yang datang kepada Maria. Maria engkau akan mengandung. Dan anak engkau akan diberikan. Seorang anak laki-laki yang suci. Itu loh yang saya tanya. Muhammad lahirnya suci opora. Itu loh yang saya tanya. Kapan malekat Jibril datang kepada Aminah. Mengatakan anak yang kelahirkan ini. Suci maksum. Tidak punya dosa. Di dalam hadismu dikatakan Muhammad. Satu hari 70 kali meminta ampunan. Atas dosa-dosanya. Muhammad loh. Satu hari 70 kali. Aku gak sampai 70 kali minta ampun. Atas dosa-dosaku. Aku minta ampun atas dosa-dosaku. Iya. Tapi gak sampai satu hari. 70 kali itu dosanya apa? Wahe gitu loh. Wakeh men. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Makanya ketika Yesus mengatakan. Dosamu telah diampuni. Orang Yahudi gempar. Mereka berkata. Siapakah dia. Yang bisa mengampuni dosa. Bukankah hanya Tuhan saja. Yang bisa mengampuni dosa. Yesus membuat mujizat. Yang tidak bisa dilakukan. Para napi. Dia berjalan di atas air. Karena di dalam akita perjanjian lama. Dikatakan Yahweh. Dia akan meremukkan lewiatan. Dia akan berjalan di atas gelombang-gelombang lautan. Yesus berjalan di atas air itu ada maknanya. Yaitu mengenapi nubuatan. Di dalam perjanjian lama. Makanya ketika Yesus berjalan. Di tengah-tengah badai. Murid-muridnya tersungkur. Di dalam kamar yang berkata. Sungguh engkau adalah anak Allah. Karena di dalam perjanjian lama. Dikatakan Yahweh itu berjalan di atas gelombang-gelombang lautan. Dan dia meredakan badai. Makanya Yesus berkata kepada badai itu. Diam. Dan jadilah kenal. Hanya Yesus teman-teman. Dia yang bisa membangkirkan orang-orang ini. Dia bisa mengubahkan orang kusta. Anda tahu penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Di dalam Alkitab kalau seorang dikutuk sama Tuhan. Itu dia langsung kena kusta atau kena reprah. Dan untuk membalikkan kutuk jadi berkat. Ini hanya Tuhan yang bisa. Hanya Yesus yang bisa berkata kepada orang kusta itu. Jadilah engkau tahir. Ya. Dia yang bisa membalikkan kutuk jadi berkat. Hanya Yesus. Dia yang bisa menyebukkan orang kusta. Dia yang mencelikan mata orang kusta. Dia membangkitkan orang mati. Dan mujizat terbesar. Ketika orang mengatakan. Apa tandanya engkau melakukan sendiri. Apa tandanya engkau anak Allah. Apa tandanya engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus mengatakan. Runtuhkan baik Allah ini. Dan dalam tiga hari aku akan membangunnya. Yesus menantang mereka katanya. Rubuhkan baik suci Salomo. Dalam tiga hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi berkata lagi. Kamu gila ya. 46 tahun nenekmu yang kami membangun baik suci ini. Dan kamu mau membangunnya hanya dalam waktu tiga hari. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah kutuknya sendiri. Jadi bukti keilahiannya. Ketuhanannya adalah kutuknya. Pangkit dari antara orang mati. Dan dengan itu Yesus berkata. Segala kuasa. Telah diberikan kepada aku. Di surga maupun di bumi. Saat ini beritakan. Pergil dan beritakan injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang dibaptis. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Nah anda lihat di layar anda. Ini adalah Yohan 6 ayat 45. Yesus mengatakan begini. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Akan diajar oleh Allah itu sendiri. Jadi Tuhan itu akan turun. Kalau anda baca nanti kita masuk kepada genealogy atau sisilah di kejadian 5. Pembelajaran unlock di babel kita. Di dalam sisilah kejadian 5. Itu terdapat nubuatan di dalam nama-nama dari mulai Adam sampai Nuh. Yaitu bahwa Allah Tuhan mahalalel. Tuhan yang diberkati. Itu akan turun dan mengajar kita. Dan disini Yesus mengatakan begini. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak. Datang kepada aku. Wow. Inilah ketika dikatakan pencuran roh kudus. Ketika roh kudus itu dicurahkan. Yesus mengatakan begini. Ketika roh kudus turun ke atasmu. Kamu tidak usah lagi diajar oleh orang lain. Sebab roh kudus itu akan mengingatkan kamu. Akan semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Dan dia akan mengajar kamu. Dan dia akan memuliakan aku. Jadi cirinya kalau seseorang itu penuh dengan roh kudus. Dia bisa berkata Yesus Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan begini teman-teman. Tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau roh kudus tidak ada di dalam dia. Ingat ya. Kalau roh kudus tidak ada di dalam kita. Kita tidak bisa ngomong Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Tidak bakal. Dan kalau roh kudus tidak ada di dalam kita. Maka kamu tidak akan bisa nyimut Allah sebagai Bapak. Tidak bakal bisa. Keluar dari mulutmu tidak bakal bisa. Alkitab dengan jelas mengatakan. Oleh roh itu ketika roh anaknya. Roh kudus ada di dalam kita. Yaitu roh kudus ada di dalam kita. Maka kita bisa memanggil Allah sebagai Bapak. Ya Aba. Ya Bapak. Karena kita diadopsi di dalam roh kudus. Roh anaknya. Masuk di dalam iman. Dalam kesatuan iman dengan Yesus. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan mereka semua yang menerima Yesus. Sebagai Tuhan. Mereka masuk diadopsi di dalam kewarganegaraan kerajaan surga. Sehingga kita bisa menyebut. Ya Allah. Ya Aba. Ya Bapak. Saya rasa itu ya Pak Piong. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya akan tutup. Ya cukup Bu. Bahwa memang tidak level Bu. Kalau Tuhan dibandingkan manusia. Itu saja Bu. Jadi tidak ada yang pernah bisa menandingi. Ajaran dan moralitas daripada Yesus. Makanya mereka cari-cari dosa Yesus. Mereka nyari-nyari. Alkitab 1928 lah. Kemarin tuh si Farah selalu bawa Alkitab 1. Padahal gak ada loh. Alkitab tidak pernah terbit 1928. Yang ada tahun 1929, 1912, dan 1940 kemarin. Ya saya sudah bawakan. Jadi mereka mencari-cari. Kenapa kanan tidak pernah menemukan dosanya Yesus? Tidak pernah menemukan dosanya Yesus. Ya selesai sekian aja teman-teman. Ya kalau Anda Muslim nanti ada waktunya sendiri. Ya. Saya akan tutup. Saya akan tutup di dalam doa. Mungkin Pak Piong apakah mau berdoa atau saya akan bimbing doa. Silahkan Pak Piong. Mau gak doa? Kita doa Pak Piong. Ibu aja, ibu aja, ibu. Ibu aja, ibu. Baik, baik, baik. Teman-teman kita akan tutup ya. Kita akan tutup sesi kita kali ini. Itu dia videonya teman-teman. Terima kasih sahabat LMC yang sudah menonton video ini. Oh iya bagaimana pendapat dan tanggapan sahabat semua? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kureh Sumangat.